Tribun News 2D Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari Berita Nasional. Ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah kejamatan dalam Kabupaten Aceh Utara meningkat tajam selama dua hari terakhir ini. Ini berdasarkan temuan petugas Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara. Jumlah ternak sapi dan kerbau di Aceh Utara yang terindikasi diserang virus penyakit mulut dan kuku sampai Sabtu 21 Mei mencapai 368 ekor yang tersebar dalam 19 kejamatan. Namun pada selasa 24 Mei, jumlah kasus PMK yang terjadi di Aceh Utara sudah mencapai 696 kasus. Artinya dalam tiga hari terakhir ini ada penambahan kasus yang cukup signifikan di Aceh Utara yakni 328 kasus. Disebutkan dari ratusan ternak yang sudah terindikasi PMK, 5 diantaranya sudah diambil sampel di kejamatan Baktia dan Tanah Jambuaye. Kasus PMK pertama kali ditemukan di Aceh Utara pada 11 Mei 2022 di Desa Langkahan, kejamatan Langkahan oleh petugas telah mendapatkan laporan dari masyarakat. Selanjutnya berita regional Tribuners Remaja bernama Faiz Nur Ramadan tewas terbakar setelah api melalap rumahnya di Rejasari RT1 RW3, Kelurahan Karangwela Selor, Kecamatan Purwakerto Barat, Kabupaten Banyumas. Kebakaran pada Senin 23 Mei sekira pukul 13.30 waktu Nisya Barat tersebut juga melukai sang nenek bernama Karsidah. Kepala UPT Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Banyumas M. Fadli Ahsani mengatakan kasus kebakaran ini masih mendalam penyelidikan pihak berwajib. Api berhasil dipadamkan dan hingga pukul 15.30 waktu Nisya Barat pihaknya masih melakukan pendinginan. Fadli mengunggapkan informasi dari Rahmat, tetangga sekaligus saksi kebakaran diketahui setelah istrinya mendengarkan teriakan. Menurut Fadli, Faiz merupakan anak berkebutuhan khusus. Di rumah tersebut, Faiz tinggal bersama nenek, ibu, dan adik. Namun saat kejadian, Faiz di rumah bersama sang nenek karena ibu dan adiknya sedang pergi. Selanjutnya berita selebriti tribuners. Teddy Pardiana, suami mendiang Lina Jubaidah kembali muncul ke publik untuk mempolisikan Risky Fabian. Ia menuntut warisan Lina yang tak kunjung diberikan. Padahal sebelumnya, Teddy tak mampu mengembalikan aset Risky Fabian yang mencapai miliaran. Aset yang dibawa Lina tersebut diduga dijual Teddy untuk kepentingan pribadi. Kini setelah sekian lama tak ada kabar, Teddy Pardiana kembali mengaku belum mendapat bagian warisan Lina Jubaidah. Ia menuntut dengan dalih ada hak putranya, bintang, dalam warisan itu. Kondisi ini bahkan membuat Teddy bakal melaporkan Risky Fabian ke polisi. Seperti diketahui, polemik Teddy dan keluarga Sule berawal dari pembagian harta warisan Lina Jubaidah. Sule sempat menyebut jika harta Lina akan dibagi rata kepada anak-anaknya, termasuk kepada bintang anak Lina dengan Teddy. Berita terakhir dari olahraga Tribuners Tim Dayung Indonesia menjadi pabrik medali emas terbesar bagi Indonesia pada SEA Games K31 Vietnam. Di negara yang berjuluk The Land of Blue Dragon tersebut, tim Dayung Indonesia berhasil mengumpulkan total 14 medali emas, 13 medali perak, dan 3 medali perunggu. Ketua Umum Nasional Olimpik Komite atau NOC KOI, Raja Sabta Okto Hari mengapresiasi kesuksesan besar yang dicapai oleh tim Dayung Indonesia. Pernyataan Okto seapa anak kerapnya itu disampaikan dalam sambutan ketika acara penyambutan kedatangan kontingen Indonesia di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Okto menganalogikan atlet yang berlagabak anak panah yang memerlukan busur untuk dilesatkan kesasarannya. Dalam artian, atlet tentu memerlukan dukungan dari stakeholder olahraga sehingga tujuan tersebut bisa dicapai. Lebih lanjut, Okto mengapresiasi didikan dari pelatih dan manajer Dayung Indonesia. Karena menurutnya, berawal dari tangan dingin para pelatih dan manajerlah prestasi tersebut dapat diukir. Terima kasih telah menonton!